Kalau menurut gue nih ya, ini 10 parfum yang bisa nambah aura kegantengan buat cowok-cowok ya. Kalau menurut gue ya, karena ini banyak yang bilang, wah gue pake parfum ini lebih cahaya diri, wah gue pake parfumnya lebih pede, ini-ini. Nah, gue mau nge-review juga nih, ada 10 parfum, parfum cowok yang bisa menurut gue bisa nambah aura kegantengan buat cowok-cowok nih. Serius dong? Serius dong. Oke, kita mulai dari nomor apa pak? Nomor 10 nih, untuk nomor 10, channel Alur Homespot. Iya, untuk wanginya, om menurut gue seger, cowok banget lah ya. Oke, dan dia ada wangi-wangi rempahnya, namanya channel Alur Homespot. Oke, nah, yang kedua, yang kesembilan, ini ada JPG Ultramill. Oke. Ini wanginya strong vanilla fruity, kalau menurut gue ya, ini cocok buat di luar, buat di outdoor, dan wanginya juga gak di pusing. Yang ke-2 itu one million lucky. Wah, one million lucky ini juga, kalau menurut gue enak. Wangi vanilla-nya, wangi seger-nya, nah buat yang sering... Nah, mungkin kalian udah pada tahun nih ya kan, one million lucky yang lagi viral ini ya kan. Yang wanginya lagi laku banget. Oke, oke. One million lucky. One million lucky, men. Nah, untuk guys, case bone number 9. Oke. Iya, itu wanginya vanilla wood. Vanilla wood ini wanginya. Seger, adem, tempah, buat di indoor. Masuk ya? Masuknya buat di indoor nih. Ini kan, ada lagi yang kelima. Ini Versace Eros, man. Hairstag Eros. Iya, Versace Eros. Ini juga, karena sama, seger, elegan, buat cowok-cowok kantoran, cocok nih, buat di dalam ruangan. Siap. Nah, untuk yang keempat, eh, yang kelima ya. Yang kelima, GSLY. Ini termasuk platform baru. Yang menurut gue, lagi best seller banget sekarang. GSLY, karena wangi, wangi citrus-nya, dan wangi seger-nya itu enak banget. Dan ini cocok buat di indoor. Oke, sih. Buat di indoor, ya. Nah, ada lagi ini, Gifongsi Gentleman. Apa? Gifongsi. Gifongsi? Gentleman. Oke, siap. Ini buat di outdoor. Karena wangi ut-nya itu, ut sama wangi rempahnya itu nyantar banget. Ini buat di outdoor. Buat yang sering-sering keluar malam juga cocok sih, kalau menurut gue ya. Gifongsi Gentleman. Nah, yang ketiga, Versace Eros Flame. Versace Eros Flame. Iya, ini juga kalau menurut gue enak banget wanginya. Cuman ini agak kalem, ya. Dan ini aromanya elegan dan mewah. Nah, ini yang kedua, nih. Ini termasuk satu paling update untuk sekarang ini. Invictus Victor. Invictus Victor. Iya. Ini juga lagi booming, karena ini minyak baru. Keluaran dari Pak Moromen. Yang paling baru, Invictus Victor. Untuk wanginya soft, dan dia ada-ada kebedak vanilla gitu ya. Yang terakhir? Yang pertama. Oh, pertama ya. Dior Sauvage. Yang bisa dihilangin, ini. Dior Sauvage. Kenapa dia harus jadi yang... Karena sampai sekarang masih penggantikan bagian gue di parkun. Sampai sekarang masih penggantikan bagian gue di parkun. Yang ini, ya. Yang nyari, yang diono, Pak. Masih bestseller lah. Masih bumi ini parkun. Nah, itu. Sepuluh parkun yang menurut gue bisa menambah aurat dikantengan lo. Nah. Sepuluh parkun yang bisa menambah aurat dikantengan. Dari karakter wanginya, Terus juga dari... Apa ya? Karakter wanginya, terus juga... Apanya ya? Uang cowoknya tuh... Cowok paham lah. Cowok paham, ya? Iya. Ada 10. Nah, buat kalian mungkin... Udah ada yang pernah nyoba. Dan kalau pernah salah mau nyoba, bisa cek di bawah ini. Deskripsi? Deskripsi, kayak biasa. Kayak yang. Nah, ini. Jadi itu aja, Bang. Iya. Oke, teman-teman. Itu dia 10 parkun versi bakhadan yang ada di UBS Parkun. Mungkin karena ini... Memang paling banyak yang di order. Paling banyak di order buat cowok-cowok. Dan menurut gue, kalian lah. Buat cowok. Bersama, Bang Munir. Dicoba. Dan jangan lupa subscribe channel Bang Munir. Terima kasih.